Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala surahil anbiya wal mursalin Faiyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Yang kami hormati Bapak Bupati Pamekasan Y.H. Badrud Tamang Sarjana Psikologi Yang kami hormati Wakil Bupati Pamekasan Terpilih Bapak Dr. Fatah Yasin Yang kami hormati Profesor Dr. Y.H. Aseb Saifuddin Halim Guru kita, inspirator kita dan inspirator seluruh masyarakat Yususnya santri di Indonesia Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Dahlang Iskan Beliau ini orang hebat dan banyak melahirkan orang hebat di Indonesia Yang kami hormati juga Beliau ini juga Profesor Profesor Y.H. Zawawi Imron Beliau adalah budayawan Madura, kebanggaan Madura dan kebanggaan Indonesia Alhamdulillah Saya puji syukur karena hingga siang hari ini Peserta masih tidak beranjak dari kursinya masing-masing Itu menandakan bahwa para pendicara yang hadir di depan Ini yang akan mengisi kita dalam orang-orang inspiratif Yang akan memberikan inspirasi bagi kita Dan tak lupa Orang yang bisa Mengajak semua itu datang kemari adalah Sosok muda namanya Muhammad Ismail Adnan Beliau adalah penulis buku Perjalanan Gaya Aseb Inspirasi dan Perjuangan Gaya Aseb Saifuddin Kepada para narasumber kami undang satu persatu Karena Ini akan ada sesi yang menarik bagi kita semua Narasumber pertama kami undang Bapak Profesor Dahlan Iskan Beliau ini adalah mantan Menteri BUMN Banyak sekali terobosan Yang sangat bisa kita nikmati adalah tentang perkereta api Inovasinya luar biasa Dulu naik kereta api berkelantungan Setelah beliau berubah inovasi Akhirnya naik kereta menjadi enak Kami undang Pak Dahlan Iskan untuk menempatkan kursi yang sudah disiapkan Itu putrinya ya Narasumber yang kedua Kami undang Bapak Iyai Profesor Dizawri Ibron Dan narasumber yang ketiga adalah Mas Ismail Adnan Dan yang kita tunggu-tunggu Orang yang sangat menginspirasi bagi kita adalah Bapak Profesor Dr. G. Haji Asep Ceputin Halim Membangun Indonesia Kalau bahasannya Pak Dahlan ini Kiasip sangat menarik dalam rangka membangun Indonesia Banyak sekali hidupan yang Dibisbatkan kepada beliau Ada Kiai Profesor dan lain-lain semacamnya Dan cara-cara beliau Kata Pak Dahlan itu adalah Cara-cara yang luar biasa dan tidak biasa Kiai yang Profesor Kiai yang pengusaha Kiai yang bisa menginspirasi banyak orang Dan mudah-mudahan Pada siang hari ini Pak Dahlan juga bisa menjelaskan Bagaimana membangun Indonesia Dan bagaimana membangun Pamekasan Dari Indonesia dari Pamekasan Kami persilahkan Pak Dahlan Untuk memulai Kami persilahkan Pak Dahlan Kami persilahkan Pak Dahlan